Kalau masjid tidak kita makmurkan, masjid tidak kita jaga, maka na'uzbillah kurang hebat apa masjid yang ada di Al-Andalusia, Spanyol. Saya tanya, kamu tahu Andalusia? Enggak. Andalusia enggak tahu? Enggak. Real Madrid, Barcelona? Tahu. Real Madrid, Barcelona itulah Andalusia, was bro. Andalusia nama Islamnya. Karena ketika datang seorang perempuan bernama Ratu Isabella, habis umat Islam rata dengan tanah, lari pontang-panting. Sebagiannya lari ke Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Al-Jazair, Maroko, Samudera Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Lari mereka menyeberang laut. Makanya sebagian orang Maroko yang di utara itu matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya putih, hidungnya mancung. Kenapa? Menyeberang dari Eropa. Rata dengan tanah. Begitulah kalau kita lemah. Makanya harus kita jaga masjid kita. Jangan sampai diambil apapun. Dengan cara apa? Dengan cara memakmurkan dengan sholat berjamaah. Tarawih di masjid. Witir di masjid. Intikap di masjid. Taajud di masjid. Tadarus di masjid. Tausiah di masjid. Tidur pun di masjid. Ada sebagian tidur. Masuk kita jam 1, jam 2 siang ke masjid. Buka pintu, bergelimpangan korban tsunami. Pakai seragam PNS loh. Masuk dibangun kan. Bangun, 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 bangun. Langsung dia bacakan hadis. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis tidak dipakai untuk motivasi tidur siang. Sudahlah tidur siang di masjid. Telungkup di sajadah. Ngences. Pas tempat sujud. Nanti malam orang mau ikhtikap. Sujudnya lama. Karena Ustaz ceramah. Akrabu maya kunul abduh min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba. Paling dekat dengan Allah. Ketika dia sujud. Fa aksiru fihid doa. Perbanyaklah doa ketika sujud. Allahu Akbar. Imamnya khusyuk. Sajadahnya harum. Nga mom di belakang. Nahan nafas. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nakanya kalau terpaksa juga harus tidur di masjid. Jangan telungkup. Telentang. Pak Ustaz. Saya telentang pun ngences. Juga. Astagfirullah. Yang telentang ngences. Beli pampers. Parah itu. Ini menjaga adab-adab masjid. Kita jaga. Kita muliakan. Sendal takut hilang. Beli gembok. Letakkan di sana satu. Di sana satu. Insya Allah gak hilang. Kalaupun hilang. Hilang satu. Apa Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Allah SWT. Memangurkan masjid kita. Ustaz Somad. Ini perempuan-perempuan mau ke masjid gimana ya. Katanya perempuan lebih baik di tempat yang dalam pekarangan. Lebih baik dalam rumah. Lebih baik dalam kamar. Lebih baik dalam tempat sempit. Itu kalau terjadi fitnah di Suriah, di Palestina. Perempuan gak sholat di masjid takut ditangkap tentara Israel. Tapi di daerah kawasan masjid Al-Bakri. Apa ada tentara Israel ini? Gak ada. Maka datang. Hancur tentara Israel. Kalau datang kemari. Langsung ditembak. Semua. Oleh sebab itu datang. Suaminya ikut. Istrinya ikut. Anaknya ikut. Ada pengajian. Tablik akbar. Yang gak bisa ngeliat ke dalam. Di luar ada layar. Di dalam aja ada layar. Saya dari tadi ngeliat saya di TV. Oleh sebab itu maka bawa ke masjid. Hai para laki-laki. Kalian punya tanggung jawab lima kepada istri kalian dan anak kalian. Beri mereka makan. Sudah. Beri mereka minum. Sudah. Beri mereka pakaian. Sudah. Beri mereka tempat tinggal. Sudah. Beri mereka perhatian. Sudah. Beri mereka pendidikan. Mestinya kalian yang mendidik mereka. Tapi karena tidak sanggup mendidik mereka. Bawa mereka ke masjid. Karena ada pengajian. Salawat. 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 Sudah. Menyambung tali silaturahim. Sudah. Memakmurkan masjid. Sudah selama Ramadan. Tapi. Coba perhatikan masjid-masjid yang lain. Masjid Al-Bakliel. Alhamdulillah. Masjid yang lain. Seperti ekor tikus. Makin ke ujung. Makin kecil. Ini banyak masjid-masjid. Sekarang tinggal pemain inti saja lagi. Pemain cadangan. Sama naturalisasi. Sudah terbang. Mana pemain cadangan. Tabut. Naturalisasi. Pelang kampung. Tinggal pemain inti. Dua orang. Kadang-kadang dia jadi imam. Kadang-kadang jadi makmum. Kadang-kadang azan. Kadang-kadang ikhoman. Wah. Kalau begini gimana ceritanya. Oleh sebab itu maka. Kalau sampai satu masjid tidak dilaksanakan. Solat berjamaah. Sampai kosong. Istahwadzat salaihi musyayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan. RW-nya kesetanan. Kades-nya kesetanan. Camat-nya kesetanan. Walinya kesetanan. Bupacinya kesetanan. Gubernurnya kesetanan. Sudah sampai itu aja. Oleh sebab itu. Maka kita jaga solat berjamaah. Supaya kita tidak diganggu setan. Dengan cara apa? Ramaikan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax